Halo guys, bertemu lagi dengan saya. Lama tidak berjumpa. Memang beberapa waktu ini saya cukup banyak kesibukan yang menyita waktu saya. Tetapi pada video kali ini saya mau akan lanjut lagi membahas tentang GERD. Yaitu 5 hal yang tidak kita ketahui tentang GERD. Nah mari kita akan bahas sama-sama. Apa saja sih 5 hal yang tidak kita ketahui tentang GERD? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah yang paling banyak orang tidak tahu dan seringkali disalahpahami adalah GERD bukanlah penyakit lambung. Ya GERD bukanlah penyakit lambung tetapi adalah gejala yang disebabkan dari gangguan pergerakan organ pencernaan. Ya memang kalau kita sakit GERD seringkali asam lambung naik. Asam lambung memang menjadi memperparah keadaan sakit kita. Tapi sebenarnya GERD adalah disebabkan dari gangguan dari organ pencernaan. Tapi penyebabnya adalah gangguan dari pergerakan katup lambung. Nah seringkali saya bahas ya lambung kita punya katup yang kalau makanan masuk katup itu akan terbuka. Nah kalau sudah makanan masuk akan tertutup dan kalau kita tidur akan tertutup. Tetapi karena ada gangguan dari katup lambung kita maka asam lambung itu akan naik ke atas. Mengapa terjadi gangguan di katup lambung? Hal ini disebabkan karena sel-sel di katup lambung kita itu kekurangan mineral berupa magnesium dan kalsium yang digunakan untuk proses kontraksi dan relaksasi yang normal. Jadi katup lambung kita itu jadi tegang gitu ya. Jadi nggak bisa nutup dan terbuka secara normal. Nah harus dicari tahu penyebabnya. Jadi GERD itu sekali lagi bukanlah sakit lambung ya. Tetapi gangguan di katup lambung. Hal kedua yang tidak kita ketahui tentang GERD adalah sering makan justru membuat GERD makin parah. Nah teman-teman kita harus ingat bahwa ketika kita makan makanan terlalu sering itu akan memicu meningkatkan asam lambung menjadi berlebih produksinya. Loh Bro G.C. Bukannya dalam video-video sebelumnya seringkali dibilang kita harus sering makan. Nah teman-teman kan dulu sebelum mengalami GERD mungkin jam makannya nggak teratur atau mungkin jam makannya teratur tapi porsinya banyak. Nah yang saya maksudkan kita itu sering makan di dalam jam teratur ya. Jadi kunci utamanya bukan sering makannya tetapi jam makan kita itu harus teratur. Jadi misalnya pagi, waktu siang, waktu malam itu jam makan normal maka di setelah-setelah pagi dan siang kita harus makan untuk membuat lambung kita itu tidak terlalu kosong ya kalau terlalu lama. Jadi di dalam makan pagi kita porsinya nggak sebanyak waktu sebelum GERD mungkin misalnya setengah porsi gitu ya. Nah nanti jam 9 kita makan ya mungkin snack atau buah gitu ya sebelum makan siang. Nanti waktu jam makan siang kita makan dan juga porsinya jangan banyak mungkin setengah lagi. Nah sorenya baru makan dan malam gitu ya. Nah ini untuk apa? Supaya produksi asam lambung nggak meningkat dan kita harus tahu bahwa ketika mengalami GERD biasanya pencarnaan itu melambat. Jadi kalau bayangin kita makan dalam porsi yang seperti porsi normal maka otomatis itu lambung kita menjadi penuh ya. Dan bayangin kalau kita makin sering makan juga ya itu membuat belum tercerna sudah kemasukan makanan lagi. Ya otomatis kita bisa mual, muntah atau mungkin asam lambung naik ke tenggorokan. Dan teman-teman harus ingat kita jangan makan makanan yang terlalu padat. Karena makanan padat itu akan lebih susah dicerna daripada makanan yang cair. Hal ketiga adalah kopi, teh, dan minuman kafein lainnya dapat memperparah GERD. Nah mungkin bagi sebagian orang sudah mengetahui tentang fakta ini. Tetapi bagi sebagian lainnya seringkali itu ah cobalah minum apalagi orang-orang yang suka minum kopi. Ingat ya ketika kita minum minuman berkafein itu akan merangsang produksi asam lambung itu menjadi lebih meningkat. Ya otomatis makanya kalau kita suka minum kopi dan kita mengalami GERD, seringkali itu asam lambung sampai bisa naik. Dan juga kenapa minuman berkafein itu membuat menghambat penyerapan mineral yang ada di lambung dan usus. Dan juga apa ketika kita minum minuman berkafein itu akan membuat lemah katuk lambung. Jadi katuk lambung yang sudah lemah justru makin akan lemah. Dan itu akan membuat asam lambung naik sampai ke tenggorokan. Dan otomatis biasanya apa? Kita bisa muntah ya, bisa keluar asam karena minuman berkafein. Hal keempat yang tidak diketahui adalah mikronutrisi yang dibutuhkan dalam pemulihan GERD. Selain di dalam jam makan yang harus diteraturkan, kita juga harus makan makanan yang bergisi. Karena tadi sudah dibahas ya, ketika kita mengalami GERD itu kekurangan kalsium dan magnesium. Nah, jadi kita harus makan makanan yang mengandung vitamin dan mineral yang cukup. Makanya kita tidak boleh makan junk food, tidak boleh makan gorengan. Supaya kita menjadi lebih sehat. Nah, ketika kita makan makanan yang mengandung vitamin dan mineral, itu akan menolong di dalam proses pemulihan GERD. Hal kelima yang tidak kita ketahui tentang GERD adalah, GERD kalau tidak ditangani dengan benar akan menjadi kanker esofagus. Nah, teman-teman ini seringkali saya bahas, kalau kita mengintengkan GERD ini, maka bisa menjadi hal yang fatal. Nah, memang di dalam ketika kita sakit, asam lambung naik ke tenggorokan, kita tidak langsung kena kanker. Dan sel-sel di dalam tenggorokan kita itu akan beradaptasi dengan baik untuk supaya asam lambung itu tidak merusak jaringan di sel-sel tenggorokan. Tapi kita harus ingat, kalau kita tetap tidak makan sehat, kita tidak merubah jam teratur, itu bayanginnya terus-terus ya, kena asam ya di tenggorokan kita, maka akan muncul sel-sel kanker yang berbahaya. Nah, teman-teman, jangan pernah mengentengkan. Teman-teman harus gimana caranya untuk pulih. Salah satunya, kita harus mencari tahu apa penyebabnya. Misalnya, tadi karena mungkin kita kekurang makanan vitamin dan mineral, sehingga itu membuat lambung, katup lambungnya tidak bekerja dengan baik, maka ubahlah makanan menjadi lebih sehat. Kalau mungkin kita stres, kita jadi tegang, kita harus belajar untuk memanese stres itu. Nah, demikian pembahasan dari saya. Semoga lima hal ini membuat kita semakin tahu, membuat kita semakin waspada. Dan jangan sampai juga teman-teman jadi khawatir, panik ya. Ingat, GERD ini bukanlah sakit yang berbahaya kok. Tapi kalau kita biarin, memang bisa menjadi berbahaya. Seperti bagian nomor lima tadi. Nah, semoga ini dapat membantu teman-teman. Sampai ketemu lagi dalam video selanjutnya. Bye!